Intro Diketahui terdapat fungsi gx, yaitu x plus 3 Dengan domain fungsi adalah x lebih besar sama dengan minus 5 x kurang dari dol x adalah element real Kemudian diketahui bahwa gx kuadrat itu adalah fx Nah yang ditayakan disini Jadi pada range berapa y sama dengan fx tersebut Oke disini Untuk mencari range dari fx atau y Kita tahu bahwa fx sendiri adalah gx kuadrat Maka untuk mencari range y sama dengan fx Ini adalah sama dengan gx kuadrat Dimana nilai gx sendiri itu adalah x plus 3 Maka gx kuadrat adalah x plus 3 kuadrat Nah untuk mendapatkan range tersebut Kita harus mencari titik-titik yang dilewati fungsi tersebut Dengan menghitung variasi x nya untuk mendapatkan y nya X disini berdasarkan domain fungsi tersebut Domainnya adalah x terletak pada antara minus 5 dan 0 Maka kita mencari y nya juga menggunakan range fx sampai beras 5 ini Untuk x sama dengan 0 Maka 0 ditambah 3 dikuadratkan Sama dengan 3 kuadrat Yaitu 9 Selanjutnya untuk x sama dengan minus 1 Kita substitusikan Minus 1 plus 3 Sama dengan 2 dikuadratkan sama dengan 4 Kemudian minus 2 Minus 2 plus 3 Ini adalah 1 dikuadratkan sama dengan 1 Kemudian minus 3 Kita substitusikan Minus 3 plus 3 sama dengan 0 Dikuadratkan sama dengan 0 Selanjutnya minus 4 Minus 4 disubstitusikan Minus 4 plus 3 sama dengan minus 1 dikuadratkan 1 Dan yang terakhir adalah minus 5 disubstitusikan Minus 5 plus 3 sama dengan minus 2 dikuadratkan sama dengan 4 Dan disini didapatkan titik-titiknya adalah 0,9 minus 1,4 minus 2,1 minus 3,0 minus 4,1 minus 5,4 Sehingga range dari fungsi tersebut terletak pada Y lebih besar dengan minus 1,2 minus 1,1 minus 1,1 minus 1,2 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 minus karena dol disini terpasuk dalam daerah hasil karena titik bulatannya adalah peduh maka dia lebih besar sama dengan jadi yang benar jawabannya adalah A